Tidak semua lukisan mempunyai sejarah, namun bukan berarti lukisan yang dihasilkan tidak mempunyai cerita atau latar belakang. Bahkan, terdapat beberapa lukisan yang senejah dibuat untuk melawan sistem, mengkritik kebijakan, dan atau mengabadikan suatu kejadian, sehingga menjadikannya bagian serpihan dari sejarah. Di sini, KomaTV menyajikan lima lukisan yang sangat berkaitan erat dengan rakyat Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaan. Inilah lima lukisan saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Sebelum kita beranjak pada topik pembahasan, silakan subscribe dan klik gambar lonceng untuk menjadi orang pertama yang mendapat video menarik KomaTV. 5. Lukisan Pangiran Diponegoro Lukisan dengan tema Pangiran Diponegoro lahir dari tangan pelukis legendaris Basuki Abdullah. Basuki Abdullah melukiskan Pangiran Diponegoro layaknya pendekar berkubah putih dengan menaiki kuda hitam yang berkasar. Dipadu dengan tatapan mata tajam sang pangiran dengan garis wajah murka. Tak luput, Basuki melengkapinya dengan latar coklat merah menyala yang menunjukkan amukan Diponegoro di tengah lautan api dalam melawan penjajah. Lukisan ini awalnya dibuat di Den Haag tahun 1934 dan kemudian disempurnakan pada tahun 1949. Keberanian Basuki Abdullah melukis Pangiran Diponegoro saat di Belanda sangat menarik untuk dicermati. Bagaimana tidak, masa studi di Belanda yang dijalaninya waktu itu adalah berkat biasiswa pemerintahan Belanda. Di lain sisi, sosok Diponegoro dikenal sebagai simbol perlawanan terhadap Belanda yang sedang menduduki Nusantara. Sederhananya, upaya pemerintahan Belanda tidaklah cukup mampu membeli jiwa seorang Basuki untuk takluk di tangan mereka. Sekaligus membuktikan bahwa pelukis Bumi Putra juga punya kemampuan dan keterampilan yang tidak kalah lirai dengan pelukis Eropa. 4. Lukisan Penangkapan Pangiran Diponegoro Lukisan tersebut lahir dari tangan pelopor seni lukis modern Indonesia. Ya, dia adalah Raden Saleh Syarif Bustaman atau yang lebih dikenal dengan sapaan Raden Saleh. Dilukis sejak tahun 1856, lukisan tersebut dimaksudkan untuk menentang lukisan dokumenter sebelumnya, yaitu lukisan bertajuk penyerahan diri Diponegoro oleh pelukis Belanda bernama Nicholas Beniman pada tahun 1835. Setelah Raden Saleh menyelesaikan lukisannya pada 12 Maret 1857, lukisan itu diberikan kepada Raja William III di Den Haag. Lukisan ini mengecam sikap penjajahan di Jawa dan menuntut agar Belanda mengembalikan mertabat orang Jawa. Berbeda dengan Piniman yang menggambarkan Pangiran Diponegoro dengan wajah lesu dan pasrah, Raden Saleh menggambar Pangiran Diponegoro dengan laut wajah tegas dan menahan amarah. Selain itu, Raden Saleh juga tidak menggambar bendera Belanda pada lukisannya. Di sisi lain, keputusan Raden Saleh untuk menggambar dirinya dalam lukisan dengan ekspresi yang berbeda, dinilai oleh beberapa kalangan sebagai bukti bahwa Raden Saleh adalah saksi penangkapan yang penuh kelejikan tersebut, segaligus sosok yang berpihak pada Pangiran Diponegoro. Perbedaan lukisan antara Raden Saleh dengan Piniman ini dibandang sebagai rasa nasionalisme pada diri Raden Saleh. Lukisan ini oleh pemerintah Belanda diberikan kepada pemerintah Indonesia pada 1978. Sejak saat itu, karya Raden Saleh ini menjadi bagian penting di Istana Kepresidenan Republik Indonesia. 3. Lukisan Kawan-kawan Revolusi Lukisan ketiga adalah lukisan karya Esu Jojono dengan tema Kawan-kawan Revolusi. Lukisan tersebut lahir dari kisah heroik seorang sahabatnya yang kugul dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, yaitu Dullah atau Bung Dullah, begitulah sahabat akrabnya. Bung Dullah yang bertugas sebagai pelempar granat, gugur ketika menyerang iring-iringan tank tentara Belanda. Waktu mencabut picu granat gombiok dari pinggang, serbuk kemia dan misiu di dalamnya bereaksi dengan cepat. Tapi sebelum granat itu meledak di pinggangnya sendiri, Bung Dullah langsung berlari dan menoblukkan diri ke tank Belanda sehingga tank itu hancur. Sosok Bung Dullah dilukiskan dengan kepala menggunakan pet hitam miring, yaitu topik khas Laskar Zaman Revolusi. Posisinya berada di deretan tengah. Lukisan yang lahir pada tahun 1947 di Sanggar Seniman Indonesia Muda itu merupakan perpaduan dua kalangan, yaitu kalangan pejuang dan simpatisan pejuang. Meliputi enam tentara dan tiga belas lainnya adalah pelukis serta kritikus sastra. Sampai saat ini, lukisan tersebut menjadi koleksi istana negara Republik Indonesia. 2. Lukisan Praktik Tentara Pendudukan Asing Lukisan dengan tema praktik tentara pendudukan asing merupakan lukisan seorang seniman lukis yang dikenal pelukis revolusi beraliran realis. Ya, dia adalah Dullah. Lukisan yang lahir saat Yogyakarta diduduki oleh tentara Belanda pada 19 Desember 1948 merupakan lukisan dokumenter. Pada waktu itu, pelukis Dullah beserta beberapa muridnya yang masih berumur antara 11 sampai 15 tahun melukis agresi militer di Yogyakarta secara langsung dengan menggunakan cat air seandainya dan kertas berukuran 7 x 10,5 cm. Muhammad Toha adalah yang termudah di antara kelima murid pelukis Dullah. Namun demikian, teknik melukis anak yang baru berusia 11 tahun itu adalah yang paling baik sehingga menghasilkan lukisan agresi Belanda di Yogyakarta paling banyak. Tapi malang bagi Sergito, penyamaran murid pelukis Dullah yang saat itu berumur 14 tahun terbongkar sehingga tertangkap tentara Belanda. Alhasil, Sergito dijebloskan ke penjara anak-anak di daerah Panggelang. 84 lukisan dokumenter yang dihasilkan pelukis Dullah dan beberapa muridnya itu kini tersimpan rapi di Museum Dullah, Solo. 1. Lukisan Memanah Lukisan yang dikerjakan sejak 1943 ini dilukis di atas randasan triplex persegi berukuran 152 cm karena keterbatasan dana. Bung Karno adalah salah satu sosok yang tergila-gila dengan lukisan karya Hank Ngatung ini. Sampai-sampai beliau pergi secara diam-diam bertandang ke studio Hank untuk membeli lukisan tersebut. Bung Karno sendiri melihat lukisan itu ketika menghadiri pameran lukisan yang diadakan lembaga Kemin Bungka Sidoso di Jakarta. Lukisan Memanah dihadiahkan oleh Hank kepada Bung Karno pada tahun 1944. Bung Karno pun menyempatkan diri menjadi model lukisan itu untuk menyempurnakan gambar orang Memanah yang di bagian lengannya ternyata belum selesai. Lukisan Hank yang dibuat di era penjajahan Jepang kala itu menggambarkan kekuatan perjuangan yang begitu besar. Tak hanya perjuangan ketika menghadapi penjajahan, melainkan juga bagaimana mempertahankan dan mengisi negara pasca kemerdekaan. Adalah penyair kenamaan Indonesia, Sitor Sitomorang menyatakan bahwa lukisan Memanah adalah simbol facar kemerdekaan menyingsing. Sedangkan Bung Karno sendiri menyebutnya sebagai sebuah simbol bangsa Indonesia yang terus bergerak maju. Dalam sejarahnya, lukisan Memanah menjadi background ketika Bung Karno membacakan naskah proklamasi pada 17 Agustus 1945. Lukisan itu turut dihadirkan sebagai latar belakang saat konferensi pers perdana pasca kemerdekaan. Sampai saat ini, lukisan Memanah karya Hank Ngatung menjadi salah satu koleksi lukisan di istana negara yang tak ternilai harganya. Welkomers Itulah 5 lukisan saksi perjuangan kemerdekaan Indonesia versi Koma TV. Silahkan share dan komen jika kalian mendapat manfaat dan pengetahuan baru dari video ini. Sampai jumpa di video menarik lainnya, dan salam Welkomers. Terima kasih telah menonton!